Iya itu tatakannya modelnya ditarik di selorok Oh tatakannya ditarik? Iya ini selorokan dari sini Jadi kalau ngebersihin kotoran burunya gampang itu Pak ya? Iya tinggal tarik Ini yang murah meriah seperti ini Pak harganya berapa nih Pak? Itu harganya Rp150.000 Ini bahannya bambu ukurannya 20x20 Oke Harganya Rp20.000 Oke teman-teman jangan lupa subscribe ya channelnya Dua Sekawan dan Dua Sekawan New Dan jangan lupa nyalain juga loncengnya ya Terima kasih Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pada kesempatan hari ini Dua Sekawan lagi berada di Pasar Burung Kamuka Dan kita adanya di parkiran mobil teman-teman ya Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam pandan sehat Diberkankan riskinya, dilancarkan riskinya, dan dilancarkan segala urusannya Karena hari ini Dua Sekawan mau coba survei harga sangkar Kita mau tertuju ke Gios Udin Sangkar Ini adanya di lantai dasar Nah ini buat penampakan Gios ya teman-teman ya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini dengan Gios Udin Sangkar pak ya Betul Untuk hari ini pak ada stok sangkar apa aja nih pak Kalau untuk stok sangkar komplit mas Hari ini komplit mas Alhamdulillah komplit mas Alhamdulillah komplit Alhamdulillah komplit Sebelajar saya Apa ya Selanjutnya selalu continue Selalu continue Jadi selalu akan ada terus dan turun-turun terus gitu ya Jadi dari yang sangkar mentahan maupun yang matangan ada semuanya Ada Ada semuanya Terus gini pak ini beberapa teman-teman pada bertanya-tanya pak ini sebenarnya bisa melayani kirim-kirim gak sih? Gini kalau untuk kirim-kirim Sementara ini saya hanya melayani wilayah Jakarta Pengiriman via gojek Jadi nanti sistemnya untuk barang ditransfer Nanti gojeknya bisa bayar di rumah Terus gini pak ini ada pembelian yang bisa lewat online gak? Misalkan kayak Tokopedia atau Shopee gitu gak? Kalau saat ini saya untuk online belum buka di Tokopedia mas ataupun Shopee juga Dan nantinya saya belum berusaha buka toko online karena begini alasan saya Satu saya itu kan grosir mas Itu grosir Terus pelanggan-pelanggan saya yang biasa belajar di saya Itu banyak juga yang buka toko online Jadi saya menghargai mereka Oke jadi makanya gak buka di toko online gitu ya? Boleh pak kita pantau harganya pak? Boleh Boleh Kita mulai dari sangkar mureh dulu pak ya Ini sangkar mureh marka apa sih pak? Ini produk baru mas Produk baru? Iya ini sangkar mureh Meraknya A1 mas Meraknya A1 Iya A1 Oh jadi produk baru ini ya? Produk baru untuk saya ini produk baru Kalau sangkar mureh sih Apa namanya Macem-macem ya kualitasnya ya Kalau ini A1 ini kualitasnya premium tapi yang paling atas ini Premium paling atas? Iya Soalnya ini finishingnya udah istimewa nih mas Oh finishingnya? Satu tebal, mengkilap Terus apa namanya Pokoknya halus lah ini Terus untuk harga kayak gini berapa nih pak? Kalau yang merek A1 ini harganya 500 mas 500 itu udah dikasih apa aja pak biasanya? Perlengkapannya gantungan tangkeringan sepuk tempat makan minum Perlengkapannya itu Itu bebas pilih mau nomor 123 atau gimana? Bebas Bebas pilih? Saya jualnya nomor 123 sama aja Oh 123 sama? Sama aja Ini harganya segitu gitu ya? Sama iya Tinggal pembelinya membelinya nomor berapa gitu ya? Terus untuk warna pak? Hanya warna hitam saja? Warnanya ada hitam dan coklat Oh hitam sama coklat? Iya Jadi ada dua pilihan warna ya? Iya Nah untuk yang di atas ini pak Ini sangkar murah juga kan ya? Ini buat murah juga mas Ini yang namanya kandang murah-murah meriah Ini dia nih barangnya nih Murah-murah meriah? Iya Mentahan ngikutnya pak ya? Iya itu tatakannya modelnya ditarik di selorok Oh tatakannya ditarik? Iya Ini selorokan dari sini mas Jadi kalau ngebersihin kotoran burunya gampang gitu pak ya? Iya tinggal tarik Ini yang murah-murah meriah seperti ini pak harganya berapa nih pak? Itu harganya 150 ribu mas 150 ribu itu udah dapet cebuk sama tang keringan? Ada Perlengkapannya tang keringan pot makan minum seperti biasa Terus ini ada ukuran atau emang hanya satu ukuran aja? Kalau yang model selorokan ini satu ukuran mas Diameter 55 ya Diameter 55? Iya hampir seperti nomor 2 lah Oke Iya Nah kalau itu sebelahnya lagi pak? Sebelahnya ini yang bisa disopot mas bawaannya mas Oh teboknya? Iya Cuman ini masih mentah Oh masih mentah Iya Ini yang kayak gini harga berapa nih? Kalau yang ini harganya 250 ribu 250 ribu? Iya Mulai dapet cebuk sama tang keringan juga? Ada Cepuk tang keringan pot makan semuanya ada Terus ini ada ukuran sama menghanya? Satu ukuran? Ini Ini 123 Oh ada ukuran 123 Iya Tapi harga sama rata semua? Harganya sama 2,5 Oke Jadi dirut harganya gitu ya? Iya Sama tinggal milih nanti Satu boleh, dua boleh, tiga boleh Terus ada lagi nih Yang mentah juga masih ada lagi mas Masih ada lagi? Masih ada lagi Model baru nih Model baru? Model baru nih Ini pak yang di bawah pak ya? Iya Ini yang di bawah Bedanya apa sama yang tadi pak? Bedanya sama yang tadi begini Kalau yang tadi tuh kan gak ada aksesoris list akriliknya mas Oh yang tadi polosan? Polosan Kalau ini ada list akriliknya nih Bedanya itu Terus apa lagi? Itu atas, itu tengah Terus di bawahnya nih tepukkan semua di list Oh ada list semuanya? Ada ya Ini namanya Jadi mentahan tapi ada akriliknya gitu ya? Betul Ada listnya gitu ya? Iya Nah untuk yang kayak gini pak Harganya berapa nih? Kalau yang ini harganya 300 mas 300 ribu Ini kandangnya juga bagus Jari-jarinya lurus semua nih Terus ini Untuk ukuran ada ukuran Satu dua tiga atau berapa pak? Satu dua tiga Oh satu dua tiga Tapi harga sama? Sama Terus udah dapet Sankar dengan sama tepuk juga? Juga Oke Pak yang di atas ini untuk sangkar yang apa nih pak? Ini kandang mureh mas Cuma tepuknya ini pake plastik TVC Tepuknya PVC? Iya plastik TVC Ini merek apa sih pak? Apa? Merknya? Ini mereknya F1 sama A1 Oh F1 Iya Oke yang kayak gini harga berapa pak? Kalau yang ini 600 mas 600 udah dikasih cemuk sama tangerinan? Iya betul Terus ini ada ukuran atau emang hanya satu kan pak? Kalau yang tepuk plastik TVC itu spesial hanya nomor dua Hanya nomor dua aja? Iya hanya nomor dua Terus untuk tepuknya macam-macam warna atau hanya satu warna? Tepuknya itu ada hijau, ada merah, ada kuning, ada hitam, ada putih Jadi bervariasi gitu ya macam-macam gitu ya? Iya kalau badannya sih cumannya hitam Oke tapi harganya sama ya? Harganya sama Cuman dikira warnanya aja Ini mas untuk situasi kiosang tarut temen-temen ya Sempatnya Pak Udin lagi ya berapa ada yang pada nawar nampaknya? Untuk yang kayak gini pak yang lagi di packing ini maksudnya mau yang dibuat jual lagi mau dikirim atau gimana sih pak? Ini untuk jual lagi mas Jadi ini jualannya kebetulan di daerah Kemayoran ini belajar kesini Oh jadi si mbaknya ini punya di daerah Kemayoran? Iya betul Sering belanja kesini gitu? Sering rutin Jadi seminggu biasanya bisa dua atau tiga kali Dua sampai tiga kali? Iya alhamdulillah mbaknya itu jualannya lancar Oh jadi kalau kayak gini mungkin harga grosir pak ya? Harga grosir betul Untuk lebih jelas kontak sumbernya aja mungkin pak ya? Iya kalau misalkan mau grosirin mau belanja untuk jual lagi kesini aja langsung Harganya lebih miring? Ada harga khususnya mas Oke Ada harga khususnya? Ada satu kedua harga khusus Terus ketiga apa namanya Nanti kalau misalkan kesini kan nanti di packingin begini mas Jadi yang penting udah belanja tinggal bawa aja untuk di packingin Oh udah di packingin sama karyawannya gitu ya? Iya betul Nah ini pak yang di dalam karus-karus ini sangkar apa sih pak? Ini kebetulan barang baru turun kandang kotak F1 mas Kandang kotak F1? Ini ngikutin mau usah mentahan yang pernis atau melamin atau gimana? Kalau ini semprot melamin? Semprot melamin? Iya warna hitam mau warna coklat Boleh kita lihat penampakannya pak? Penampakannya ini mas? Ini mas barangnya mas Ini kebetulan baru datang Barangnya baru datang baru bongkar tadi pagi nih Jadi ini udah semprot melamin ya? Udah nih Ntar saya buka dulu plastiknya ya Jadi cukup halus pak ya? Ini bukan cukup halus lagi Memang halus Itu Oh iya Iya Melampak sekali pak ya? Kalau ini Ini termasuk ukuran buat burung apa? Burung kecil Yang kayak gini harga berapa nih pak? Kalau ini Rp160.000 mas Rp160.000? Iya ini yang paling kecil ini untuk pleci Untuk kacamata Ini untuk burung-burung kecil lah Itu udah dapet sepuk sama tangan ya? Ada Terus pak ini warnanya hanya ini aja atau berapa warna? Kalau yang kecil ini kebetulan cuma warna coklat Cuma warna coklat? Iya satu Terus keduanya ini kalau ini produksinya mah agak terbatas mas Agak terbatas? Iya Jadi mungkin cepet-cepetan aja gitu pak ya? Iya Oke Stok masih aman pak ya? Stok ini sih Tadi kebetulan datang cuma berapa? 25 biji ini tinggal 8 apa ya? 25 biji? Jadi untuk yang kecil lebih cepet gitu ya? Iya soalnya Ini yang ambil juga pendegang-pendegang Apa namanya? Yang sekitar penama kecil kan ada yang ambil Oh gitu? Iya Tapi yang besarnya ada pak ya? Kalau yang besarnya lagi ada Ada lagi di atasnya nih Nah ini untuk yang? Ini yang lebih besarnya Betul Jadi memang ini halus sekali pak ya? Halus Ini sama yang merek-merek Pernama pun untuk kualitas barang mas Bisa-bisa lah di Bisa dibandingkan gitu ya? Iya bisa dibandingkan Terus ini Kalau yang besar ada beberapa warna kelihatannya pak ya? Warnanya ada dua warna Biasa Ada warna hitam ya Oke untuk yang besar kayak gini pak Ini biasanya satu set isi berapa Terus harganya berapa-berapa atau gimana? Kalau yang model begini Ukuran nomor satu harganya 250 Ukuran nomor satu harganya 250 Iya nomor dua juga sama 250 Oh nomor dua sama? Iya Terus nomor tiganya? Nomor tiganya 200 Oh nomor tiganya aja yang beda harga gitu ya? Iya betul Terus itu udah dapat cepuk sama tang keringan gitu pak ya? Nah terus pak Ini apa namanya? Itu kan kalau per set ya? Eh per satu piece ya? Iya Kalau misalnya orang beli satu set Itu adalah harga khususnya gimana? Kalau harga misalkan belinya satu set Nanti harganya antar beda Enggak sempatnya harganya jarang Di antur satu set pasti beda Oke lebih murah lagi gitu? Iya satu itu Terus udah kalau misalkan kayak Si mbak tadi itu Kan dia kan buat jualan Itu harganya juga antar beda lagi Oh lebih murah lagi ya? Lebih murah lagi Jadi apa ya sama-sama Biar mereka juga bisa jual mas Bisa ngambil lebih Siap Jadi sama-sama dapat keuntungan gitu pak? Betul iya Namanya pedagang harus saling kerja sama Nah kalau ini pak Di sebelahnya ini ada sangkar apa? Kayaknya beda nih? Ini beda mas Kalau ini kandangnya satu Ada ukirnya Namanya kandang ukir coret Oh kandang ukir coret Ini juga cukup kelihatan halus ya? Halus ini satu bikinan Sebenarnya sama yang tadi itu Oh satu tempat gitu? Iya satu bikinan Satu upang raci Cuman bedanya ini Ada ukirnya gitu? Ada motifnya ada ukirnya Ini yang kayak gini harga berapa nih pak? Kalau ini yang nomor satu Harganya 300 mas Nomor satu 300 Kalau nomor duanya 275 Nomor dua 275 Kalau nomor tiga ini 225 Ini nomor tiga yang saya pegang nih Oh ini nomor tiganya? Iya Itu udah dapat cemuk sama tangan kan pak ya? Nah berikutnya pak Di sini ngejual sangkar apalagi nih pak? Jual sangkarnya Yang murah juga ada nih mas Yang murah Yang murah Iya betul Nah ini Ini yang sangkar apa nih mosa? Bahannya apa? Terus harganya berapa nih? Ini bahannya bambu Ukurannya 20x20 Oke Harganya 20 ribu Oh cukup 20 ribu? Ukurannya 20x20 20 Harganya 20 ribu? 20 ribu Ini yang paling murah meriah mungkin pak ya? Iya betul Baru-baru kecil mas Oke tapi pak Ini sebenarnya Dikasih tang keringan sama cemuk atau enggak nih? Ada Oh itu beri kasih? Tang keringan tempat makan minum Nanti kita kasih mas Oh dikasih Nah berikut pak ada sangkar apalagi pak? Yang Ini kan ada Mas ini ada banyak mas Ini Terus di atasnya lagi Yang ini yang kerangkanya kayu mas Yang kerangkanya kayu? Betul Nih Ini bentuknya sama yang tadi mas Oke Cuma bedanya kalau ini kerangkanya kayu Kerangkanya kayu? Iya Terus kayu yang lebih 25 ribu Oh beda 5 ribu? Iya Itu sama dikasih cemuk sama tang keringan juga? Kalau beli sangkar disini Gantungan tang keringan pot makan minum ada Ada semuanya? Ada semuanya Pasti kita kasih Kecuali mungkin Grossir? Arti besar gitu ya Ya beda lagi Kan harganya pun beda Oke Nah berikut pak ada sangkar apalaginya? Yang di atasnya lagi itu yang model itu Ya ini yang model begini nih Ini yang apa maksudnya? Ini burat burung kecil juga Cuma ini bentuknya lain Bentuknya lain Oh beda di atasnya gitu ya? Satu beda bentuk Dua beda kualitas yang jelas Terus harganya kayak gini berapa? Harganya 35 ribu Oh 35 ribu Lebih tinggi lagi gitu ya? Iya Karena lebih bagus Oke Terus berikut pak ada apalagi nih? Di atasnya lagi ini sangkar-sangkar yang murah Di atasnya juga ada nih mas Di atasnya nih mas Ini Oh yang kayak gini kayak gini ya? Ini yang harga 60 ribu nih Ini yang harga? Ini yang 60 60 ribuan 60 ribu ini ukurannya 35-35 35 kali 35 60 ribu ya Ini kotak nomor 2 sih Nomor 2 ukurannya ini mas Ini nomor 2 Nomor 2 Harganya 60 ribu Nah untuk yang ini sebelahnya? Sebelahnya yang mana? Oh nih Ini ukuran yang 30 cm ini kecil ini 30 cm Cuman ini bahannya kayu jati Ini 50 Kayu jati? Jadi lebih kuat lagi ya Lebih kuat Ini harganya makanya lebih tinggi gitu ya 50 ribu yang ini Iya Kalau kayak gini ada berapa ukuran sih pak yang ini? Kalau yang jati mentah itu cuma 2 mas Cuma ada ukuran 1-2 Cuman kan setiap ukurannya Setiap model itu kan beda-beda Oh beda-beda Ini yang 50 ribuan ya? Iya 50 ribuan ya Kayu jati yang kecil ukuran 30 cm 30 cm Kalau yang lainnya lagi yang di dalam ini Yang banyak mas? Stok barang mah ini banyak nih Oh yang ini ya? Yang di kios aja nih Yang di kios ini Untuk yang ini pak Ini sangkar model apa? Terus harganya berapa nih pak? Ini namanya kadang ukir kelentengan mas Ini kan bentuknya kayak kelentengan nih atas ini Kadang ukir kelentengan? Iya Banyak kayu jati Cuman masih mentah Untuk harga kayak gini berapa pak? Yang gedenya itu harganya 150 Kalau yang gedenya 150 Yang nomor 2 nya kecil Nomor 2 nya itu 120 Oh 120 Iya Kalau untuk beli 1 set tentunya harga grosir itu pak ya? Iya Nah ini sebelahnya lagi pak untuk yang kandang apa nih? Ini kalau ini yang atas modulnya kayak kosan mas Modulnya kosan? Iya Cuman masih mentah pak Kosan ini kayu jati Kayu jati juga? Iya Ini isinya 2 juga pak ya? Isi 2 Kalau yang gede itu harganya 140 Untuk yang kecilnya? Yang kecilnya itu 130 130 Iya Pokoknya stok masih banyak hari ini pak ya? Iya ada stok ada Sebetulnya kalau harga eceran itu dapet cepuk sama tanggeringan gitu ya? Iya bener Kecuali satu set begini mungkin Dapetnya cuma gantungan Oh dapet gantungan aja? Iya Ini sebelahnya lagi? Kalau ini modelnya model replika mas Oh model replika? Replika iya Oke beda lagi modelnya ya? Beda lagi Kalau ini 135 Yang besarnya? Iya Kalau yang dalamnya 120 Kayu jati juga? Kayu jati semua Kalau yang ini brok ini kayu jati semua mas Isinya 22 ini ya? Iya Nah ini? Nah ini lagi kayak kayu jati juga Oh beda model lagi nih pak? Iya namanya modelnya jemberan Model jemberan? Iya Oke ini untuk yang besar berapa? Yang kecil berapa pak? Kalau yang besar harganya 100 ribu mas 100 ribu? Kalau yang tanggungnya itu dalamnya itu harganya 80 Oh di 80 ribu? Pokoknya stok masih melimpah ini pak ya? Iya iya Berikut pak ini yang di bagian dalam lagi ini Mentahan tapi maksudnya Jari-jarinya hitam pak ya? Iya kalau itu jari-jarinya ada hitam Ada natural Oh terus ini satu set kelihatannya isi 3 ya? 3 betul Harganya untuk nomor 1 berapa? Nomor 2, nomor 3 berapa pak? Nomor 1 nya itu harganya 75 75 Iya nomor 2 nya 65 Nomor 2 65 Paling kecilnya 50 ribu Oh paling kecil 50 ribu Itu kalau ketengan dapat cepuk sama tangan ringan Iya betul Men kalau satu set begini udah kehitung harga gerosir ya? Nah terus pak ini sebelahnya lagi? Kalau itu sebelahnya itu modelnya model repika mas Itu yang bahan kayu moni tapi ini kan beda sama yang tadi pertama ya Kalau yang pertama itu kan kayu jati Kalau ini kan banyak kayu moni-kayu moni mas Berarti harganya lebih murah atau gimana? Lebih murah ya hampir sama yang ini yang hitam tadi Cuman itu kalau yang natural itu harganya kalau yang paling pejarnya itu 70 Oke Nomor 2 nya 60 Nomor 3 nya? Nomor 3 nya itu 50 ribu 50 ribu Iya oke Nah ini sebelahnya lagi? Iya sama Sama itu Oh baik sama Iya Untuk yang itu paling ujung? Oh itu yang model ini Modelnya persegi panjang Tapi kayu apa? Itu kayunya moni Karena bentuknya persegi panjang disebutnya kandang koperan Oh kandang koperan Iya kaya koper bentuknya persegi panjang Ini satu set isi dua kelihatannya ya? Ya betul isi dua Harganya berapa pak? Kalau yang gedenya 65 ribu Dalamnya itu 55 ribu Oh yang kecilnya 55 ribu Betul Jarinya rapat itu mas bagus mas Oh jari-jarinya rapat? Rapat iya burung-burung yang masih gerabak itu gak nyonyor tuh Kalau pakai itu Oke Karena jarinya rapat Stok masih aman pak ya? Aman-aman Nah berikut pak kita stok burung Kandang apalagi ini pak? Ini untuk beranjangan mas Untuk beranjangan? Beranjangan ini yang bentuknya bulat Ini yang bentuknya bulat ini ya? Iya Kalau ini setelahnya bentuknya kotak Nah untuk harga ini sama atau beda nih? Oh beda mas Yang bulat berapa? Yang kotak berapa? Kalau yang bulat ini harganya 100 100 dapat cemuk sama tangan ringan ya? Ada Untuk yang kotak? Kalau yang kotaknya 75 ribu Oh 75 ribu Iya Pak tapi ini sebenarnya dapat batu atau cuma kayak gini aja sih? Kalau ini saya cuma dapatnya ini mas Lepas batu tersendiri di aksesori Kalau beli sendiri? Jadi tangan ringan sama cemuk gitu ya? Iya Tenggirkan sama cemuknya aja Berikut pak kita ke sangkar jenis apa lagi nih pak? Ini kandang besi lakpet jumbo namanya sih mas Kandang besi lakpet jumbo Ini ukurannya diameternya 42 Diameter 42? Iya diameter 42 nih Jadi ini baru pak ya? Model baru ya? Baru Kalau yang lama itu kan cuma pakai itu mas Paket pion Oh ini ada ininya ya? Ada mahkota Ada mahkota ya? Ada mahkota pihaknya di atasnya Kayak gini harga berapa nih pak? Lebih luwes Harganya 250 250 itu hanya satu warna atau berapa warna? Kalau untuk warnanya Semua besinya hitam Besinya hitam? Maksudnya biar burunya itu lebih kelihatan Main warnanya itu di bawah masih tepok Oh di tepoknya? Iya nanti tepoknya ada hijau, ada oranye Oh macem-macem gitu ya? Iya betul Ada putih Nah kita berlangsung ke sangkar Masih besi juga pak ya? Iya Ini untuk yang apa nih? Ini untuk lopet mas Cuma kebetulan ini bentuknya beda mas Bentuknya beda maksudnya? Iya ini kan kotak 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 persegi Kayak persegi apa ya? Oval gitu ya? Iya kadang lopet oval Ini termasuknya baru atau gimana? Dibilang baru sebenarnya nggak baru Ini udah lama Cuma memang agak langka bareng Oke Kayak gini harga berapa pak? Ini 170 mas 170 70 ribu Iya Sudah dapat cepuk tangkeringan gitu ya? Sudah ini udah Terus untuk tepok pak? Berapa macam warna yang lagi? Tetpoknya macam-macam Ada putih, ada biru, ada merah Ada variasi ya? Iya varian Cuma untuk besi tetap sama hitam? Hitam, hitam ya Kalau hitam kan burung kelihatan Siap Nah untuk yang ini pak Yang di paling bawah ini apa? Sangkar lopet yang biasa Yang standar nih Oh yang biasa Iya Mereknya F1 Mereknya F1? Iya Harganya kayak gini berapa pak? Itu 120 120 Iya Ini untuk tepok juga bervariasi tentu ya? Variasi ya Nah ini yang dipegang berikut lagi pak untuk yang? Ini yang tanggung mas Yang tanggung? Iya tanggung Ini tanggung nih Nah yang kayak gini harga berapa pak? Kalau ini 110 mas 110 ribu Iya 110 Tepoknya juga bermacam-macam warna ya? Iya macem-macem Nah yang ini pak Ini apaan lagi nih? Ini kandang lopet tanggung juga Lopet tanggung juga? Iya cuma lain produk mas Lain merk Oh lain produk lain merk? Iya itu merknya Lucky Ness Oh ini Lucky Ness Ini warnanya Ini warnanya ada oranye Ada biru Ada hitam Oh bervariasi Macem-macem gitu ya? Untuk harga? Kalau harganya ini 110 110 Cuma yang tadi ya Cuma beda bentuknya aja Beda bentuknya aja gitu ya? Untuk yang ini pak Di atas ini masih sangkar besi juga ya? Besi juga ya Ini yang untuk burung-burung kecil mas Besi cuma untuk burung kecil Kayak gini harga berapa pak? Ini harganya 100 mas Oh 100 ribuan Tepoknya juga bermacam-macam Macem-macem ya? Jadi ini di atas stoknya pak ya? Iya stoknya ya ada Tentunya di gudang juga masih ada ya? Di gudang alhamdulillah banyak Sekarang berlanjut masih sangkar bersih juga pak ya? Ini apa nih? Ini yang untuk burung kecil mas Cuma bentuknya kotak Burung kecil Ini bisa disusun mas Bisa disusun ini pak? Iya bisa disusun misalkan Kayak di kias burung itu mas Itu banyak yang pakai ini Soalnya ini bisa disusun untuk nampung burung Oh iya Kayak gini harga berapa pak? Kalau ini harganya 70 70 ribu Itu dapat apa aja nih? Sudah komplit seperti biasa Tangan dengan panam makanan milami ya? Warna juga macam-macam ya? Warna yang macam-macam Nah berikut pak Ini untuk sangkar buat Eh kandang buat mandi burung ya? Iya ini untuk mandi burung nih mas Dari sini nih Ini pintunya nih kandang mandinya nih Oh dari samping ini Ini kayak gini harganya berapa pak? Ini kebetulan yang impor punya kan? Oh yang impor punya? Iya harganya 125 125 Kalau ini yang lokalnya ini harganya seratusan Yang lokal? Ini bedanya apa sih pak biasanya? Bedanya ini yang impor ini kakinya satu lebih tinggi mas Kakinya lebih tinggi? Iya betul Terus kedua ini coatingannya nih Finishingnya lebih halus Oh lebih halus? Iya Itu yang impor gitu ya? Iya Dan untuk yang tengah ini pak yang biru? Oh tengah ini kandang itu kandang untuk lokut itu yang tadi yang tanggung Oh yang tanggung ya? Iya panjang Depan kesan aja itu 50 cm Oke 50 x 30 cm Harganya berapa? Harganya ini 100 ribu pak 100 ribu? Iya Tentunya warnanya juga macam-macam ya? Macam-macam ya Nah untuk yang ini pak warna oren? Ah warna oren yang standar Ukuran standar Ukuran standar? Iya Berarti ukuran berapa kali berapa nih? 60 x 40 cm 60 x 40 cm? Harganya pak? Harganya kalau yang gak pakai sekat itu 140 cm Yang gak pakai sekat 140 cm Iya Ini yang pakai sekat ya? Iya Berapa? Kalau yang pakai sekat 170 cm Oh 170 ribu? Iya Itu dari komplit ya? Sudah Nah untuk ini pak yang di paling bawah nih? Ini apaan? Itu sangkar buat lobo juga buat nambung Tapi yang paling gede mas Paling jumbo? Iya paling gede Ukuranya ke sana 75 cm itu lebarnya itu sampingnya itu Oke Harganya 250 250 ribu Warna juga mungkin macam-macam ya? Macam-macam Sekarang kita berlari ke stok sangkar perkutut pak ya? Iya Itu yang paling ujung atas itu sangkar perkutut apa pak? Itu namanya kadang perkutut barong mas Perkutut barong? Iya itu kan kakinya kayak barong tuh Oh kakinya kayak barong? Iya Lagi itu harga berapa pak? Itu harganya 85 ribu 85 ribu? Itu kalau sangkar perkutut dikasih apa pak? Itu dari semua sangkar semuanya sama Ada kemenitian tangkeringan sepuh Mas makan minum Iya Itu pengrajin dari mana pak kalau yang barong? Barong itu dari Cianjur Oh dari Cianjur? Iya Nah ini sebelahnya lagi pak untuk yang itu di atas? Itu namanya kadang perkutut kerang Perkutut kerang? Iya Itu kan bentuk kakinya yang membedakan mas Oh yang membedakan kakinya? Iya Harganya berapa pak? Kalau yang itu 95 ribu Oh 95 ribu? Iya Nah untuk yang ini pak? Yang di bawah nih ini warna merah nih? Warna merahnya kadang perkutut fiber namanya mas Fiber? Iya Oke untuk harga? Harganya ini 125 125 Iya Nah ini sebelahnya? Sebelahnya ini yang perkutut mahkota nih Perkutut mahkotanya? Iya ini ada mahkotanya Oh di atasnya ya? Iya Untuk harga berapa pak? Itu 130 ribu 130 ribu? Iya Nah untuk yang ini pak? Di samping berikutnya lagi? Ini yang perkutut mahkota Cuma yang bagus nih yang mewah nih Perkutut mahkota tapi yang mewah? Iya Yang bagusnya? Iya ini harganya 350 350 Kandang perkutut abstrak namanya Ini yang kayak gini ada berapa warna pak? Warnanya biru, hijau, kuning, merah Biru, hijau, kuning, merah? Iya Bervariasi gitu ya? Iya Nah ini sebelah lagi pak untuk yang? Ini namanya kututut abstrak juga Cuma ini bedanya ini mas, ini ada variasinya lagi Oh ada? Ada tamat S-100 nya di tengah nih Oh ada montiknya lagi gitu ya? Iya disini Terus ini nih Kalau yang ini harganya 400 ribu mas 400 ribu Iya Jadi lebih tinggi lagi ya? Iya karena lebih bagus Oke Berikut pak yang di paling ujung nih ini perkutut apa lagi nih? Nah itu namanya kandang perkutut rajutan Rajutan tapi ini kelihatan rotan ya? Rotan betul Itu nya rotan lingkarannya Kalau perkutut semuanya rotan mas Lingkarannya rotan? Iya Harganya berapa kayak yang ini pak? Kalau yang itu 200 ribu mas 200 ribu Itu ada dua bentuk Itu kan bentuknya bentuk kayak jambu mas Oke Satu lagi Ada bentuk standar Ini yang Ini yang standar? Iya Oh Sama aja harganya Beda bentuknya aja gitu ya? Di atasnya ya? Iya Tapi harganya sama ini pak? Harganya sama Nah untuk yang ini pak? Ini sangkar perkutut juga kan? Perkutut juga nih perkutut rajutan juga Cuma ini warna Oh warna Untuk yang warna berapa nih? Kalau warna harganya 220 ribu 220 ribu? Ini antara dua ini sama Sama aja Oh sama aja Cuma beda bentuk aja Beda model gitu ya? Iya beda dikit ya Cuma bedanya sama Kita ke kandang jambrik pak ya Ini dari plastik atau dari apa sih? Ini plastik mas Ini plastik? Kayak gini berapa nih? Ini ada gantungannya Oh ada gantungannya? Ada ada Harganya berapa nih? 25 ribu 25 ribu? Iya kalau ini bawahnya untuk lor lor kut mas Oh ini buat ini ya? Iya klodok namanya Klodok Kayak gini berapa pak? Ini 25 ribu 25 ribu Ini kayu apa sih kalau kayak gini? Ini sonokeling Oh sonokeling Jadi cukup lumayan kuat pak ya? Iya kuat sonokeling kuat mas Nah untuk ini pak yang dipegang nih Ini sangkar? Ini untuk anis bisa Untuk anis? Untuk wami juga bisa Tapi ini Pakainya bambu ya? Bambu Ini kita mentahan? Mentahan Untuk harga pak berapa nih? Kalau ini Rp 175 mas Rp 175 itu dapat cepuk tangkeringan ya? Iya dapat Ini yang jarinya kerup semua Jadi burung untuk aman Enggak takut nyonyor gitu ya? Iya betul Ada yang mateng Cuman matengnya ini Padahalnya stoknya habis Oh lagi habis? Habis Belum meletuk lagi gitu ya? Bentar Yang next aja berikutnya aja Sampai kalau pas stoknya udah masuk nih Nah berikutnya disini juga menjual Krodong pak ya? Nah untuk krodong pak Untuk krodong yang bulat Buat lobet berapa? Yang kotak berapa? Yang murahnya berapa? Kalau krodong lobet ini Kebetulan siapa yang punya ini Bahannya kan kaos mas Kaos tebel Iya kaos tebel Tebel? Tebel Dipasangnya juga ngepres ini di kandang Jadi nyamuk gak masuk Untuk harga kayak gini pak? Harganya untuk lobet harganya Rp 25.000 Rp 25.000 Itu bebas pilih warna? Iya Kalau kotaknya itu Rp 40.000 Oh yang kotak Rp 40.000 Iya Rp 123 sama Untuk yang murah? Kalau murahnya Rp 50.000 Rp 50.000 Itu juga sama? Sama Untuk murah Rp 123 bebas pilih? Sama Sama Intinya harganya segitu gitu pak? Iya Dan warna bervariasi nih ya? Warna banyak ini warnanya Tinggal pilih nanti Iya pak Ini terima kasih banyak pak ya Buat waktunya saya boleh Yang liput disini pak ya? Iya sama-sama mas Terus gini pak Biar temen-temen pada tahun nih pak Ini untuk harga yang sudah Tadi kita posting nih Itu udah harga net Masih bisa nih gue sebentar ya? Kalau itu harganya harga net mas Harga net? Iya harga net Yang kita kasih tadi itu harganya Semua harga net ya Udah harga miring gitu ya? Iya harga miring Mas Sya Allah harganya kompetitif Siap Kompetitif Terima kasih pak ya Iya sama-sama mas Oke teman-teman Itu tadi ini Survei harga sangkar burung Di kawas Pak Udin Sangkar Pasar Bung Ramu Kelabitasar Sekiranya cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh